Saya itu ngaji di mana-mana itu buyon, karena bapak saya suka buyon, bapak men suka buyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Orang itu harus senang dengan kebaik. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji tekau semrengot, ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus, mendingan enggak. Makanya Nabi itu paling marah, itu kalau satu kebaikan jadi problem. Kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya. Pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacu semakin baik. Kira menemukan. Kira beberapa. Kira menemukan. Terima kasih.